Dari laut Indonesia memiliki kapal selam KRI Nagapasa 403 Kapal selam KRI Nagapasa 403 memiliki panjang 61,3 meter dengan kecepatan 21 knot di bawah air Mampu berlayar lebih dari 50 hari dan menampung 40 kru Kapal selam ini juga dipersenjatai torpedo dengan fasilitas 8 buah tabung peluncur Kapal selam DSMA-209 produksi DSMA ini merupakan kapal selam teknologi tempur terbaru Dilengkapi dengan peluncur torpedo yang mampu meluncurkan torpedo 533 mm Dan peluru kendali antikapal perlukaan yang merupakan modernisasi armada kapal selam TNI Angkatan Laut KRI Nagapasa 403 merupakan kapal selam kelas 209 persibuk 400 pertama dari 3 buah kapal selam sejenis yang dibangun di Korea Selatan dan Indonesia Terima kasih telah menonton! Kapal cepat rudal 60M Kapal cepat rudal 60M atau KCR 60M dirancang oleh Divisi Desain PT PAL Indonesia Ini merupakan kapal perang hasil pengembangan dari kapal perang tipe Fast Battle Board atau FTP 57 meter Kapal perang ini dilengkapi dengan senjata kalibat 20 mm Dan beruncur rudal anti kapal-kapal permukaan Kapal ini juga mampu berlayak selama 5 hari dengan kecepatan jelajah 20 knot dan luar 55 personel KCR 60M ini biasanya bertugas menjaga perbatasan wilayah laut Kapal perang ini ternyata menjadi incaran beberapa negara seperti Malaysia dan Filipina Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dari udara Indonesia memiliki pesawat CN-235 Kali ini pesawat buatan anak bangsa dari PT Tentara Indonesia atau DI yang menjadi rengganan beberapa negara Seperti Senegal dan Pakistan Pesawat buatan Bandung ini mampu mengakomodasi 4 mission console Mendeteksi target yang kecil dilengkapi dengan FLIR Forward Looking Infrared Untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan target serta mampu merekam situasi di sekitar wilayah terbang untuk evaluasi misi CN-235 bisa lepas landas dengan jarak yang pendek dengan kondisi landasan yang belum beraspal Kemudian pesawat ini memiliki sistem avionik terbaru modern dan full glass cockpit Multi-hub capability fuel tank atau teknologi yang memungkinkan pesawat tidak perlu mengisi ulang ban bakar untuk melanjutkan penerbangan ke rute selanjutnya Tak hanya itu saja, CN-235 juga dilengkapi dengan Quick Change Configuration, Retractable Landing Gear, dan High Wing Configuration Terima kasih telah menonton! Drone Punah, Mel, Lang Hitam, atau Black Eagle Drone bertipe Mel ini atau Medium Altitude Long Endurance telah dimulai oleh Balit Bank Kementerian Pertahanan sejak tahun 2015 Dengan melibatkan TNI, Dijen Porham Kemhan, BPPT, ITB, dan PT dari antara Indonesia Persero Dimana telah disepakatinya rancangan kebutuhan dan tujuan yang akan dioperasikan oleh TNI khususnya TNI AU Kemampuan drone ini targetnya bisa take off dan landing sekitar 700 meter dengan ketinggian 20 ribu kaki Dan dengan kecepatan maksimum sekitar 235 km per jam dengan lambat terbang sekitar 30 jam Pesawat udara nirawak atau punah tipe Medium Altitude Long Endurance Mel ini ditampilkan perdana di hangar PT Dirkantara Indonesia, Kota Bandung, Jawa Barat Drone ini disebut punah Mel, Lang Hitam, atau Black Eagle Drone tersebut merupakan hasil kolaborasi pembentukan otorsium antara badan penggajian dan penerapan teknologi atau BPPT Kementerian Pertahanan, TNI AU, ITB, PT Dirkantara Indonesia, dan PT LEN Persero Kepala BPPT, Hammam Riza mengatakan drone ini mampu terbang terus-menerus selama 24 jam Pesawat nirawak ini diharapkan dapat membantu menjaga kedaulatan NKRI dari udara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!